Sempat melarikan diri usai menabrak seorang anggota kepolisian bernama Ibtu Lukas Marbun di res area Cirebon, kilometer 208. Empat orang bandar narkoba yang masuk dalam sindikat jaringan internasional berhasil dibekuk aparat Satuan Resursi Narkoba Polores Metro, Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung berang bukti yang berhasil diamankan dari sindikat jaringan internasional Indonesia-Malaysia tersebut. Totalnya mencapai 61 kilogram sabu, senilai 91 miliar rupiah. Inilah barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan aparat Satuan Resursi Narkoba Polores Metro, Jakarta Pusat dari sindikat jaringan internasional. Pengungkapan sindikat jaringan Indonesia-Malaysia ini bermula saat aparat Satuan Resursi Narkoba Polores, Jakarta Pusat mengamankan dua orang bandar narkoba di kilometer 208 res area Cirebon, Jawa Barat. Namun saat dilakukan penangkapan, salah seorang pelaku yang mengendarai minibus berusaha melarikan diri dengan menabrak seorang anggota kepolisian bernama Ibtul Lukas Marbun yang hendak melakukan penangkapan. Alhasil, Ibtul Lukas Marbun mengalami luka yang cukup parah dan dirawat di RS Karolus, Jakarta. Meski sempat kabur, pelaku penabrak Ibtul Lukas Marbun berinisial J akhirnya berhasil diamankan di wilayah Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Selain mengamankan J, tiga orang pelaku lainnya yang masuk dalam jaringan tersebut turut diamankan petugas dari sejumlah lokasi di Aceh. Hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh Satgas Narkoba Polores, Jakarta Pusat. Seperti rakan-rakan, kita ketahui maraknya tindak pidana yang terjadi di wilayah JKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat. Setelah kami diperiksa dan berinterarisir, ternyata para pelaku tindak pidana tersebut sebelum melakukan kejahatannya. Atas perbuatannya, keempat pelaku kini terancam Pasal 115 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana sumbur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Isyan Triansyah, Nusantara TV melaporkan.